Halo guys, Assalamualaikum ketemu lagi di vlognya Ipul Indonesia Malaysia kali ini aku mau buat tutorial cara buka baterainya GoPro Hero 7 dan cara mengoperasikannya cara menghidupkan dan cara merekam atau mengambil gambar nah guys ini disini ada baterai 2 ini yang ekstranya dan ini yang original GoPro ini GoPro Hero 7 nya kayak gini guys gak jauh beda dengan GoPro Hero 6 disini ada tulisan black 7 kalau yang Hero 6 tuh kayaknya gak ada ya ini dia pegangannya tuh sangat antep berat loh guys ini udah touchscreen tidak pakai tombol-tombol disini ada tombol untuk ambil gambar atau untuk merekam dan disini ini ada on off disini kayaknya disini oh disini disini ini speaker aku rasa lah ya aku rasa speaker disini guys dan dimana lagi ya gak ada itu aja ini lubang-lubang pun kecil-kecil nih gak tau lubang apa oke ini sudah anti air boleh masuk ke dalam air beberapa meter gitu kan boleh masuk ke dalam air dan ini cara buka baterainya nih udah apa agak susah dikit kalau gak tau bisa bisa kalau dibawa mandi tuh airnya bisa masuk ke dalam kalau orang gak apa gak tahulah gitu ini cara bukanya tuh kita pegang kayak gini lepas itu yang tombol ini nih nah yang tombol ini nih guys kita tekan ke dalam tekan ke dalam tolak ke depan nah ada kan kayak gini ini cara bukanya yang dalamnya kayak gitu loh guys dalamnya isinya disini anak tertutup rapat loh guys soalnya ini udah anti air kan disini namun ada juga disini untuk slot untuk untuk ngetas disini nah sama cara bukanya pun sama kita tekan tolak ke depan nah itu loh guys ini untuk charger dalamnya lihat oke oke kita tutup balik oke ini udah tertutup rapat dan untuk memori untuk memori tuh ini disini ini tempat memori oke kita pasang baterai ini kan anti air kenapa kok masih gopro bisa boleh masuk air soalnya cara ngetutupnya itu gak rapat loh guys cara ngetutup gopro nya apa tempat baterai nya nih ada yang ini harus bunyi loh guys jangan jangan nutup tanggung kalau nutup tanggung ini masih terbuka dia akan masuk air sebenarnya itu hari ada custom yang udah gopro nya dia masuk air jadi ditukar baru katanya kalau udah bunyi kayak gitu udah rapat gitu ini gak usah pakai casing gak usah pakai waterproof terus masuk aja dalam air oke kita hidupkan cara hidupkan ini tekan lama ini sudah on baterai nya 100% oke kalau kita geser kesini ini foto nampak kalau geser lagi video digeser kesini lagi time lapse kalau untuk video untuk pengaturan videonya kita tekan yang disini kok gak jelas ya kita tarik ke atas ini untuk melihat medianya kalau pengaturan disini pengaturannya kita bisa mengatur ini resolusinya ada 2.7K ada 4K dan yang focus sama 2.7K ke HP aku ke J7 gak bisa support yang boleh support hanya ini ukuran ini 1080 ini yang boleh support kalau yang ini 2.7K sama 4K ini gak boleh oke cara merekamnya ini bisa di zoom lihat di zoom di zoom ini udah bisa di zoom kalau untuk merekam kita tinggal tekan disini nah ini udah merekam kita coba oke sudah dan cara untuk melihat hasil rekaman itu kita tarik ke atas nah ini dia kita kembali kita terus hapus aja terus hapus bisa kalau ini kan padang tong sampah terus hapus gue gue masih hapus oke medianya kosong untuk mengaktifkan stabilizer nya ini ini auto kalau off off kan kalau mau pakai auto itu sudah hidup oke kita balik kita tekan ini kalau mau balik anda balik kan kalau untuk gambar oke ini untuk gambar untuk foto kita tinggal tekan kayak gitu tekan yang atas nih adakan terus kita lihat kesini itu guys hasil gambarnya kita terah kita terus hapus ini ada detikannya tunggu aku setting dulu tanpa detikannya oke ini udah gak ada gak ada detikannya kita tinggal tekan jadi loh kan tadi itu ada detikannya 3 detik terkadang lagi biar gak penuh memorinya soalnya ini memorinya kecil untuk pengaturan ini bisa untuk suara cukup untuk suara disini pengaturannya ini kalau untuk transfer ke hp pakai ini tinggal ini aktifkan ini pengaturannya semua guys ada disini kalau untuk mau apa pengaturan kita tarik ke atas kalau untuk lihat ke media tarik kalau untuk pengaturan ini tarik ke bawah kalau untuk lihat media tarik ke atas nah itu medianya kosong oke guys itu aja vlog kali ini jangan lupa tekan tombol like dan subscribe kalau oh tunggu matikan dulu ya guys tekan disini lama udah mati oke assalamualaikum kemudian Terima kasih.